Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan lawasan batik semuanya. Alhamdulillah semoga semuanya sehat. Kita berjumpa lagi dalam acara live Instagram Batik sore ini. Kita akan ngobrol lagi bersama tamu kita yang istimewa, yakni Ibu Widianti Wijaya. Atau saya biasa panggilnya Ibu Widianti Lian. Kata Ibu Widianti biasa dipanggil saya juga Nino. Supaya kita tidak terbuang waktu lama-lama, saya akan coba hubungi beliau. Sebentar ya. Sebentar. 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 Terima kasih. Kita menunggu semoga doakan sinyalnya lancar. Jadi kita bisa ngobrol sampai rambung 60 menit ke depan. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Aduh cantik banget Bu Widianti. Cantik Bu Widiantinya, cantik juga batik yang di belakangnya. Kalau enggak ada anak saya, saya deg-degan loh Mbak. Saya juga sama, ini saya juga sampaikan tadi juga sama anak-anak saya juga. Wah Ibu deg-degan ini soalnya hari ini mau live Instagram, mau wawancara dengan salah satu generasi penerus batik yang ampuh dari kalongan, dari gedung ini. Baik saya sapa tempat-tempat dulu ya Bu Widianti. Iya silahkan. Baik, selamat sore kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah sudah terhubung dengan kita. Tamu kita sore ini adalah Ibu Widianti Wijaya atau Ibu Widianti Lian. Beliau adalah generasi ketiga dari batik Osucun. Kita biasa menyingkatnya, singkatan yang sudah terkenal ini ada OST, betul ya Bu ya? Iya betul. Nah, kita akan ngobrol bagaimana batik-batik yang indah itu cerita dibalik cerif payahnya seperti apa. Kemudian yang menarik juga adalah tidak kalah tentang buku yang baru saja terbit. Oke, supaya enggak terlalu lama kita akan coba mulai. Baik, apa kabar ini Bu Widianti sehat ya? Enggak, enggak mules kan? Tempat, tempat semuanya. Baik, pertanyaan yang pertama biasa seperti yang saya tanyakan kepada teman-teman ketika live Instagram. Kita kan tahu bahwa batik Osucun ini sudah lama, 95 tahun, sejak 1925. Kemudian, dan batikannya adalah batikan yang demikian halusnya, batik tulis dengan motif-motif khas buketan. Nah, mulai kapan ini Cik Widia atau Bu Widia mulai terjun atau mulai mengambil tongkat estafet dari generasi sebelumnya? Iya. Jadi begini, tahun 2002, sebulan setelah saya menikah, ayah meninggal. Dari situ saya diminta oleh mama dan keluarga besar untuk meneruskan batik yang sudah ada dikerjakan. Karena mereka menganggap bahwa kalau sudah menerima pesanan, itu adalah hutang. Jadi saya sebagai anak punya kewajiban untuk memenuhi, menutup hutang-hutang ayah. Dia meninggal tanpa membawa hutang. Pada waktu itu saya sama sekali nggak tahu batik. Saya nol. Tapi kemudian saya hanya disuruh mempelajari bagiannya papa saja. Yaitu mewarnai. Karena mama itu tidak tahu cara mewarnai batik. Kemudian cara belajarnya saya hanya dikasih tulisan tangan papa. Dan kemudian saya hanya mengukur obat-obatannya saja. Kemudian saya menyuruh pegawai untuk bekerja seperti seolah-olah ada papa. Dari situ saya melihat bagaimana mereka menceloh berapa kali. Kemudian bagaimana caranya mewarnain dari situ. Kira-kira itu sejalan hampir satu setengah tahun. Kemudian waktu itu saya nggak langsung terjun sendiri ke pewarnaan. Salah satu tukang warnanya itu berulah. Karena dia merasa lebih bisa, dia lebih senior daripada saya yang sama sekali nggak ngerti apa-apa. Setiap kali berjalan, setiap kali janjian mau mewarnain, dia nggak masuk. Padahal kita udah siap semua. Karena dia nggak masuk, kan kita jadi nggak kerja. Mundur lagi besoknya. Jadi nggak masuk lagi. Terakhir saya bilang, ada nggak ada, saya terjun sendiri. Saya bilang gitu. Ini seperti orang buta, menguntung orang buta. Saya bilang gitu. Anggap aja aku buta, kamu juga buta. Yaudah kita maju bareng, aku bilang gitu. Sama pasangan yang satunya, kan memang orang baru. Hanya kita berdua nyoba-nyoba sendiri gitu. Oke. Menarik sekali. Itu sekitar di tahun berapa itu? 2006. Dia di usia berapa? Sebelumnya, Bu Widya, sama tinggal di Pekalongan atau di lain kota? Kemudian ayah tidak bisa meneruskan? Saya bekerja di Semarang. Saya bekerja di Semarang. Jadi memang benar-benar mulai dari nol ya. Ketika ayah berpesan, ini ada kerjaan batik, tolong dilanjutkan. Berarti memang amanat dari orang tua ini harus dilanjutkan. Begitulah, baik-baik. Kemudian, tadi disampaikan juga oleh Bu Widya, beberapa kendalanya adalah bisa dibilang teknis. Salah satunya adalah memang kita bisa bayangkan yang namanya persona itu. Artinya berhubungan dengan, katakanlah orang-orang lama yang merasa mungkin bisa jadi lebih senior itu. Dimana-mana bisa jadi ada semacam masalah seperti itu. Kalau kendala-kendala lain yang mungkin katakanlah lebih besar, lebih prinsip yang menurut Bu Widya waktu itu ketika harus meneruskan usaha dari Papa gimana, Bu Widya? Kemudian tahun 2006 itu, saya minta manajemen penuh. Setelah saya menguasai kewarnaan, saya menguasai kualitas kontrol, saya minta manajemen penuh kepada Mama supaya saya punya penang untuk menolak atau menerima pendapat orang, pembatik. Karena selama ini kalau saya bilang, saya nggak mau pakai yang seperti ini, mereka berkelit lewat Mama. Nanti kalau saya marah, mereka berkelit lewat Mama. Kemudian saya minta manajemen penuh, jadi Mama hanya di belakang layar. Setelah itu saya menentukan mana yang saya pakai, mana mana yang tidak saya pakai. Baik, jadi bisa jadi setelah belajar warna kurang lebih satu hingga satu setengah tahun itu pun juga dibarengi dengan Bu Widya untuk total terjun ke manajemen ya. Jadi manajemennya nggak boleh setengah-setengah, supaya ketika dikerjakan atau ketika dilakukan tidak menjadi kendala teknis lah seperti itu. Kalau dalam satu saudara, Bu Widya, apakah hanya Bu Widya saja yang mendapat amanat untuk melanjutkan batik? Adakah saudara lain, kakak atau adik? Kami bertiga. Saya anak tengah, saya anak kedua. Tapi gini, amat dari orang tua, pertama papa, mengatakan kalau seandainya batik itu saya dipegang oleh kakak, maka saya harus keluar dari batik. Kalau saya pegang batiknya, berarti kakak harus memegang di luar batik. Hanya satu yang diperbolehkan memegang tongkat estafetnya. Untuk menghindari perkecahan keluarga. Jadi, menangani batik pun juga harus fokus salah satu gitu ya. Jadi, yang lainnya itu mendukung dalam bentuk lain, tetapi khusus yang terjun langsung, yang diberi tugas adalah Bu Widya, maka kedua saudara yang lain benar-benar nggak pegang batik sama sekali. Iya, supaya, mengatakan supaya batiknya OS itu tidak pecah. Oke, oke. Jadi, artinya nanti, apa namanya ya, karena sifatnya adalah warisan, kemudian motif-motif ataupun teknik-tekniknya hanya turun ke Bu Widya, sehingga nggak memungkinkan ada tandingan lah sifatnya gitu, walaupun dalam satu saudara sendiri gitu kali ya. Waktu itu maksudnya papa ya. Iya, iya. Oke, oke Bu Widya. Lalu, kalau semenjak saya pernah ngobrol dengan beberapa pembatik dari Pekalongan, bahwa katakanlah kan Osucun, batik Osucun ini kan bisa dibilang portfolio atau seniornya batik yang ada di Pekalongan. Artinya, para pembatik pun banyak sekali yang lulusan sana lah gitu, alumni OST gitu ya. Nah, jadi gini, mungkin karyawan ya, karyawan yang pembatiknya. Betul. Nah, itu kalau di Bu Widyanti sendiri, kan kunci memang di pembatik ya. Ada nggak langkah-langkah untuk regenerasi gitu, sehingga, karena kan batikannya halus dan khas ini bisa tetap langgeng gitu. Gini, kalau mungkin zamannya mama, ada regenerasi. Jadi, mama melatih banyak pembatik-pembatik muda. Tapi ternyata dari hasil yang saya lihat, pembatik-pembatik mudanya malah akhirnya mereka lari ke tempat pembatik lain. Yang bertahan adalah yang memang benar-benar mereka dari orang tuanya keturun ke anak dan keturun ke laki, mereka masih tetap membatik dengan saya. Tetapi yang baru-baru, mereka begitu mendapatkan pengetahuan yang lebih, kemudian mereka diambil pembatik lain. Dari situ, saya melihat sepertinya sia-sia gitu loh. Oke, oke. Jadi bisa, jadi. Oke. Gak cuma begini, kemarin beberapa hari yang lalu, saya beberapa tahun yang lalu pernah mengambil beberapa pembatik baru, dan saya ajarin gitu, ternyata batik yang dihasilkan kan tidak sempurna. Karena batik saya itu hanya pesanan, yang punya batiknya nggak mau. Saya suruh ngulang. Dia nggak mau terima batiknya, karena trik batiknya nggak sempurna, dia bilang gitu. Jadi kalau sudah langganan itu sudah hafal, setiap detail, isen-isen, segala macam, motifnya. Oh, sujun. Saya terus terang. Jadi kalau memang hasilnya kurang sempurna, saya mengatakan terus terang kepada orangnya bahwa ini batiknya tidak seperti biasanya, karena ini dia bilang gitu. Dan orangnya biasanya kalau yang tahu, mereka memang nggak mau gitu. Oke, oke. Jadi sekarang ada berapa pegawai yang istilahnya bertahan dan setia dengan Bu Widia ini? 12 orang. Oh. Banyak ya, lumayan banyak ya. Dan itu semuanya dari sejak lama? Maksudnya dari sebelumnya? Maksudnya dari Bu Widia. Maksudnya dari Bu Widia. Oke, oke. Jadi bisa jadi itu salah satu juga kendala teknis ya Ci Widia ya. Maksudnya, kita maksudnya untuk regenerasi, untuk melanjutkan batikan, tetapi katakanlah ada iming-iming, atau ada pesona yang lain, kemudian pindah, harus ganti lagi, training lagi yang baru. Seperti itu ya kendala. Iya. Yang mungkin dialami pengusaha batik. Baik, baik. Dan juga kemudian batik yang dihasilkan kan mungkin saya nggak bisa jual sebagai patik KW. Kalau di tempat lain mungkin bisa dijual sebagai patik KW. Kalau di tempat kami kan nggak ada patik KW. Kalau batiknya jelek, berarti ya dia harus dihancurkan. Oke, oke. Satu batikan atau satu lembar itu, saya membaca bahwa membutuhkan suatu proses yang tidak cepat. Dan melibatkan juga banyak orang. Seperti apa itu detailnya itu, Ci Widia? Ceritanya itu. Mulai dari, patron mulai dari gambar sampai ngelorot. Oke, ini. Kami mengerjakannya perbagian. Jadi satu orang itu perbagian. Jadi kalau dia hanya mengerjakan bagian bunga, bunga saja. Latar, hanya latar saja. Kemudian dari awal pertama, mulai mori sampai bola, itu saya pegang sendiri. Jadi mulai memotong, kemudian keteli, sampai desain, itu saya gambar sendiri. Kemudian untuk pemalamannya, jadi pembatikannya, memang saya pakai orang. Dan kemudian itu terbagi tiga. Jadi ada yang mengerjakan bagian putihan, itu bagian isen-isen bunga. Semuanya seperti ini, isen-isen bunga ini. Kemudian dengan daun, bisa bersamaan. Kemudian nanti yang mengerjakan background, itu orang lain lagi. Yang bagian menembok, itu orang lain lagi. Jadi... Dan untuk pemwarnaan, saya pegang sendiri. Oke, jadi dalam selembar kain itu melibatkan paling tidak empat sampai lima... Lima orang. Yang menggambar, Cimidia juga. Saya sendiri. Iya. Keren, keren. Itu bagaimana, apakah proses kemudian Cimidia bisa menggambar batik dari katakanlah dari nol ya, atau sejak kecil dulu itu masih sering-sering gitu. Kan saya membaca juga dulu, Osuchun itu juga mendapat inspirasi dari beberapa kartu pos Belanda gitu kan. Belumnya zaman dahulu gitu. Apakah itu juga yang dilakukan oleh Bumidia? Kalau saya menggambarnya, mungkin lebih memodifikasi gambar yang sudah ada. Jadi, saya itu nggak bisa gambar. Terus terang, saya nggak bisa gambar. Saya hanya bisa memadukan gambar. Itu tekniknya berarti dari beberapa motif yang sudah ada, kemudian dikembangkan oleh Bumidia begitu ya, sifatnya ya. Jadi gini, kemudian saya mau menggambar mau menggambar motif baru gitu ya. Kemudian, bunga apa yang ingin saya ambil? Maunya seruni. Maka saya mengumpulkan macam-macam bunga seruni. Dalam bentuk seperti apa. Kemudian macam-macam daunnya. Lalu kemudian dari gambar yang saya kumpulkan itu, saya aplikasikan dalam satu motif. Oke, menarik sekali. Jadi memang karena batik usucun ini adalah batik dengan gaya pesisir, artinya motif-motifnya itu adalah khas buketannya itu. Dan warna-warnanya yang memang relatif lebih ekspresif daripada batik-batik keraton. tetapi untuk pakem apa aturan-aturannya itu bisa berubah-berubah ada perkembangan-perkembangan baru gitu ya Bu Widya ya. Dalam dalam satu tahun mungkin apakah kemudian mengeluarkan motif baru ataukah mengulang motif yang lama tetapi modifikasi warna begitu sifatnya. Jadi gini, kalau batik kami itu lebih ke arah repro. Jadi batik lama yang dibuat lagi. Betul. Kalau untuk motif baru saya tidak bisa menentukan harus satu bulan sekali atau dua bulan sekali enggak. Itu tergantung permintaan atau tergantung juga suasana hati. Baik. Baik. Baik Ci Widya. Sebentar kita sapa dulu kawan-kawan yang sudah gabung. Ini kebanyakan ini fans-nya Bu Widya ini kayaknya teman-teman dari Lawasan Batik dan Ibu Widya anti sore ini selamat sore. Terima kasih. Halo Sabin. Ada Sabin juga Bu. Bu Widya. Sabin ini pecinta batik dari Belanda. Selamat sore. Ada Gunawan. Ada Marsi. Kemudian ada Baskoro. Waduh legend katanya Pak Baskoro. Betul Pak. Ada Oma Batik Kukudus ini dengan Pak Fadoli atau Pak Lukman. Selamat sore. Kemudian ada Dia Susilawati. Ada Manahara Tambunan. Ada Bu Naila. Waduh. Ibu Anik. Ada Pak Asep dari Garut Garut ini kalau enggak salah kemudian ada Cindia. Aku fans. Waduh. Betul. Silahkan mengikuti sampai selesai. Kalau fansnya apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan diketik di kolom komen saya akan coba sampaikan kepada Ibu Widya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Bu Widya ini kan sudah generasi yang ketiga. Selamat sore Bu Widya. Selamat sore dari Pak Yus Bu Widya. Ada salam selamat sore. Nah Batik Usucun ini sudah sampai dengan generasi ketiga bersama Bu Widyanti. Sebelumnya ada Ayah Anda Bu Widya Pak Kamlong ya kalau nggak salah. Nah apakah di setiap generasi itu kemudian walaupun sifatnya repro apakah memiliki ciri-ciri tersendiri apakah maksudnya ya pastikan punya style gitu ataukah memang harus tetap jadi ciri khas yang harus sama mulai dari Usucun maupun sampai dengan Bu Widya. Kalau mengenai ciri khas mungkin yang bisa lebih menilai adalah para kolektor atau para pengamat karena kalau saya membuatkan berdasarkan apa yang saya rasakan Papa juga membuat berdasarkan yang dirasakan nggak ngerti kalau itu menjadi ciri khas nggak ngerti sendiri gitu cuman kemarin pada waktu saya pameran di Surabaya kan itu saya bagi antara OSC1 OSC2 dan OSC3 perbagian kan gitu kemudian ada yang mengatakan OSC3 terlalu banyak warna dia bilang mereka mengatakan itu tapi waktu saya mengerjakan saya nggak merasa seperti itu tapi yang lebih menilai adalah yang para pengamatnya yang penikmatnya oh oke tapi sebenarnya mulai dari kakek Papa maupun Bu Widianti itu sebenarnya dalam satu style yang kurang lebih sama ya tidak berbeda apakah kemudian ada ciri khas kan saya juga baca mungkin betul kata Bu Widianti bahwa bisa jadi yang komen itu justru kolektornya yang merasakan atau mengikuti karya-karyanya kalau zamannya OSC1 banyak mungkin burung-burung gelatik kemudian OSC2 itu lebih kepada burung sorry terbalik ke kolibri kalau yang OSC1 OSC2 mungkin lebih ke gelatik dan kupu-kupu yang besar kalau Bu Widianti sebenarnya secara personal lebih banyak me-expose kupu-kupu atau burung-burung untuk motif-motifan OSC3 saya semua saya kena semua jadi saya mengembangkan semuanya jadi ada motif baru kupu motif burung juga saya ada dan kalau yang saya lebih saya boleh ngomong kalau OSC1 kan memang dia lopornya jadi semuanya baru motif baru semua kan kalau kalau Papa itu lebih banyak ke repro jadi untuk desain barunya sedikit sekali oke oke baik ada yang saya mulai pengembangan desain mulai memang ada beberapa pengembangan desain salah satunya adalah saya keluar dari boketan jadi saya keluar dari boketan contohnya yang warna hijau ini ya ini boketan yang warna hijau ini ini posisinya terbalik jadi pada waktu pada waktu saya membuat desain itu sebenarnya saya lebih untuk diri sendiri awal-awal saya terjun ke batik itu kan saya nggak bisa pakai cari saya nggak tahu pakai cari gimana dan selalu merasa merot-merot gitu loh nggak mencong-mencong posisi kalau di depan kaca dan saya sulitan seperti itu kemudian saya membuat desain dimana pada saat saya memakai batik itu saya nggak perlu kaca jadi umpamanya mencong nggak kelihatan jadi lebih geometris gitu bagaimana biasa seperti yang merah ini kan depan dan belakang kan nggak mungkin di samping kalau kita pasang posisi di samping kan kelihatan kan kalau pakai cari merot maksudnya mencong betul jadi lebih muter lebih aman baik jadi kalau ini harus kita harus pas sekali di depan dan posisi di belakang kemudian saya merasa kalau seandainya saya yang nggak bisa nggak bisa pakai batik pasti mencong-mencong dan kemudian orang yang gemuk atau orang yang terlalu kurus dia pasti akan kesulitan karena bisa satu satu badan itu pakai dua poket ya tapi kalau desain yang ini itu seandainya mencong pun nggak akan kelihatan oke oke betul betul jadi lahir dari pengalaman ya Bu Widya baik mau nggak Bu ya karena karena waktu itu saya membutuhkan kain yang dipakai tanpa kaca tanpa kermin maksudnya gitu oke baik Bu Widya ada yang tanya ini apakah kira-kira bisa nggak untuk penelitian dari D underscore use 26 bagaimana itu Bu tempat kan sudah sering dipakai buat penelitian oke jadi prosesnya bagaimana Bu biasanya kalau mau penelitian untuk penelitian silahkan datang ke sini kalau saya memang bisa bantu saya bantu oke itu tadi the use 26 Alhamdulillah ada jawaban baik ada kabar baik silahkan datang ikuti protokol kesehatan karena ini pandemi jadi mungkin masih hubungan via DM atau virtual gitu dulu ya Bu nanti janjian apabila ada yang bisa dibantu Bu Widianti akan bantu asik kemudian dari Sabin selamat pagi dari Belanda oh selamat pagi selamat pagi Sabin oke nah saya ngomong-ngomong Belanda ini saya jadi teringat tentang batik Belanda yang juga waktu itu sangat terkenal juga dari pekalongan ketika itu adalah Elisa Van Zuyelen nah di beberapa literatur kan sempat disebut-sebut antara OST Van Zuyelen seperti itu tetapi saya konfirmasi kepada Bu Widia bahwa ternyata rentang usianya itu cukup lama jadi kira-kira apa cerita dari kakek atau dari ayah dulu seputar Van Zuyelen Bu Widia begini memang banyaknya mengatakan kalau mengira-ngira kalau Van Zuyelen dan OST itu bersahabat padahal kalau menurut saya kalau menurut perhitungan saya enggak bukan bersahabat karena kalau melihat dari isia Elisa Van Zuyelen itu pada saat itu berumur 60 sedangkan kakek berumur 20 atau 25 karena tahun 2025 kakek berumur 20 tahun 25 tahun 1901 baru lahir berumur 25 tahun jadi usia antara Van Zuyelen dengan kakek sangat jauh 60 dan 25 kalau yang saya mendengar cerita dari nenek kakek itu terinspirasi pada Elisa karena dia membuat batiknya itu bagus dan kemudian disukai oleh kalangan atas oke oke jadi kawan-kawan kita dengar sendiri sore ini dari Ibu Widia cucu dari OST 1 bahwa sebenarnya kalau dibilang bersahabat rasanya secara logika tidak mungkin karena rentang usianya yang begitu jauh tetapi kalau dibilang menginspirasi ya Ibu Widia mungkin bisa jadi apalagi gaya-gaya batikanya Van Zuyelen dan OST kan kurang lebih mirip ya lebih ke gaya-gaya poketan ya iya oke oke tapi dalam kalau boleh saya bilang karena kakek kan dari keluarga besar mematik kalau dia mengambil motif yang hampir sama dengan keluarganya pasti akan bersaing dulu dengan keluarganya dulu sebelum bersaing dengan orang lain maka kalau dia agak keluar dari jalurnya keluarga mungkin agak lebih mempunyai jalur sendiri oke oke jadi karena memang dalam satu lingkaran keluarga itu juga pembatik kurang lebih dibutuhkan suatu kreativitas untuk punya ciri khas sendiri-sendiri begitu ya 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 jadi kalau papa sering mengatakan kepada saya seperti ini kalau di dalam ruangan itu banyak orang berbaju merah kemudian kamu ikut berbaju merah kamu gak akan terlihat walaupun kamu cengkelitan ya kan kamu teriak-teriak atau bergerak kemana-mana kamu gak akan terlihat karena semuanya berwarna merah tetap hijau dan kamu diem saja kamu akan melihat walaupun kamu itu gak bergerak makanya istimewa ayah mengatakan jangan mengikuti arus buatlah arus sendiri oke jadi kalau istilahnya biasa juga orang-orang sebut positioning jadi punya milikilah karakter atau ciri khas sendiri begitu ya Bu Widianti baik baik kemudian saya membaca bahwa leluhur Bu Widianti mundur lagi ke sebelum zaman OST 1 bahkan ayahnya O Su Chun yaitu O Kim Bun waktu itu sebenarnya lebih dikenal ya O Kim Bun lebih dikenal dengan Batik Kan Cap sementara OST memilih jalur Batik tulis halus itu bagaimana Bu sampai sekarang apakah Bu Widianti sempat istilahnya terpikir untuk melakukan karya-karya dengan Batik Cap atau memang sudah pokoknya saya fokus ke tulis saja begitu saya dapat penjangan waktu terima kalau saya tidak boleh berubah dari tulis jadi kalau seandainya mau tidak mampu di Citek ini saya harus berhenti dan kalau membuat protek lain dengan nama lain saya harus keluar dari rumah yang OST ini oke oke jadi ada idealisme yang dipegang ya bahwa OST adalah Batik tulis iya dengan keadaan karena Batik OST Kakak sendiri memulai OST itu dengan Batik tulis karena dengan pemikiran dia tidak ingin bersaing oleh warganya oke karena gini karena itu ada ciri khas bukan jadi gini pada waktu mereka bertiga wisutur Kakaknya dan Wikibun itu satu rumah kakek mengatakan kalau kalau saya mengikuti Batik Cap maka saya harus bersaing dengan ayah dan kakak maka dia akan membuat sesuatu yang diluar diluar dari mereka dia gak mau bersaing dengan keluarga sehingga dia akhirnya totalitas pada Batik tulis walaupun kemudian diikuti oleh keluarga-keluarga yang lain jadi kawan-kawan sore ini kita belajar tentang arti pentingnya sebuah karakter arti pentingnya sebuah ciri khas betul ya Bu Widya ya bahwa ciri khas itu harus kita pegang teguh dan harus kita pertahankan bikin baru itu gampang tapi mempertahankannya yang jauh lebih sulit betul ya Bu ya iya oke oke kenapa Bu enggak anak saya isin masih terlihat Bu masih terlihat masih masih alhamdulillah semoga lancar lalu Bu Widya ini kawan-kawan udah gak sabar ini karena saya janjikan bahwa sore ini apakah kita akan bisa diperlihatkan batik-batik dari OST yang keren itu atau mungkin nanti bisa diceritakan kira-kira yang halo halo iya oh sorry sempat terputus jadi kalau untuk karya OST Bu Bu Widianti ya halo iya saya terdengar saya bisa mendengar Bu Widia ya ya Bu Widia bisa dengar saya halo 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 sebentar kawan-kawan ternyata halo tampaknya jaringannya agak sedikit terganggu ya ya saya bisa dengar Bu Widia halo halo ya halo saya bisa dengar 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 bisa bisa Bu Widia bisa dengar saya ya oke kita lanjut kalau untuk karya OST Bu Widia apakah teman-teman sore ini bisa diperlihatkan karya OST yang katakanlah OST yang masterpiece kemudian adakah cerita dibalik karya itu kalau masterpiece oke saya hanya bisa apa itu memberikan yang repro yang masterpiece saya waktu ini saya menyediakan hanya satu 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 kain oh berarti ini OST satu ya Bu Widia ini adalah oke oh gelap warnanya coklat muda kain tinggalan nenek oke iya oh baik ini sarung atau kain panjang Bu Widia coklat muda dan kulit berambang yang pink ini disebut dengan warna kulit berambang jadi ini salah satu masterpiece yang bukan asli langsung karya OST ini sarung OST pada saat itu tetapi direpro ini sarung oleh nenek oh oke oke jadi berarti cukup tua juga ya sebentar kawan-kawan ternyata sinyalnya oke oke sudah bisa lagi iya cantik sekali kawan-kawan semua teman-teman membuat komen bagusnya bagus banget ya betul dari cerita ada yang tanya lagi nih Bu Widia dari cerita Bu Widia mengatakan tidak bisa menggambar apa artinya ada yang membantu menggambar suka lihat gambar pada Bate OST luwes cantik cantik gambarnya oke ada yang tanya Bu kalau bisa gak gambar apakah ada tukang gambar ataukah sedikit-sedikit bisa gambar enggak saya gak pakai tukang gambar oh itu namanya bisa gambar Bu saya pakai tukang gambar itu untuk yang desain yang bukan pesanan oke jadi kalau desain yang bukan pesanan yang koleksi pribadi yang memang saya inginkan saya pakai tukang gambar seperti membuat orang saya ya pakai tukang gambar tapi hanya orangnya karena saya memang gak bisa gambar profesi orang seperti apa saya gak bisa tapi kalau untuk motif seperti yang saya ini itu ini saya yang memadukan gambar jadi saya menyatukan beberapa bunga beberapa kuku dan itu jadi saya yang memasukkan tapi kalau sesuatu pertas kosong dan kemudian banyak diberi pensil dan kertas kosong saya gak bisa oke jadi itu kawan-kawan maksudnya Bu Widianti gak bisa itu seperti itu tetapi menurut saya itu semasuk ahli gambar baik-baik lalu Bu Widianti tadi yang ditunjukkan masterpiece karya OST 1 itu tadi apakah batik di tahun-tahun pertama atau ciri khas yang paling sering dilihat pada karya-karya OST 1 ini adalah kain kesayangan nenek yang sering dipakai jadi pada tahun 1947 kita habis dijarah jadi kita gak punya koleksi sama sekali waduh sangat menyentikan sekali kalau koleksi papa waktu itu di generasi kedua OST lebih kepada seperti itu juga atau ada ciri khasnya juga Bu Widianti sama hampir sama kira-kira hampir sama seperti itu karena papa tidak saya lihat yang di belakang ini adalah warna merah yang generasi sekarang apakah itu juga warna-warna itu dulu juga ada sepertinya kalau dulu lebih soft ya ya oke oke ya lebih soft saya itu suka merah jadi hampir semua batik yang saya buat oke kalau itu bukan peminat berarti kan tadi sebutkan pasti ada unsur merah dan bukan artinya custom artinya by order dan yang bukan itu dari semuanya ini mencapai kira-kira lebih mayoritas di pesanan atau bukan Bu kalau sekarang oke oke baik di pesanan di pesanan oke dalam selembar batik bisa berapa lama tadi melibatkan 6 orang kemudian untuk durasinya kalau kalau dikerjakan tanpa menghitung waktu tunggu jadi seperti pabrik itu ya jalan terus mungkin setahun setengah selesai tetapi kalau ada waktu tunggu seperti dari step A ke step selanjutnya karena orangnya lagi mengerjakan tempat batik lain jadi kan dia harus tunggu sampai yang step B selesai jadi dia harus tunggu dulu di ruang tunggu yang saya bilang itu ada tempat-tempat tunggu gitu loh tempat tunggu itu bukan ruangan tempat tunggu itu lebih ke arah seperti ini yang antri masih banyak oh yang antri masih banyak ya bu oh my god seperti ini baik baik nah teman-teman iya jadi seperti ini jadi seperti ini itu adalah yang saya sebut dengan tunggu jadi seperti batik ini dia sudah selesai kan tahap satu tapi untuk mengerjakan selanjutnya kan bagian nembok belum selesai jadi dia harus tunggu sampai nanti dia dibambil oleh bagian nembok seperti ini dia sudah selesai tinggal mengerjakan yang kedua tapi karena dia lagi mengerjakan yang jadi kawan-kawan seperti inilah kondisi pemesanan untuk batik OST Osyucun karena saking legendnya begitu banyak yang bersedia mengantri walaupun waktu pun juga tidak bisa dibilang cepat ya keren-keren istimewa sekali betul justru karena saya gak mau diikat waktu ibu sekarang karena biasanya kalau kalau diikat waktu batiknya kemudian bermasalah jadi kemudian itulah lama-lama artinya yang menjadi ciri khas atau justru keistimewaan OST karena dikerjakan dengan hati jadi gak hanya semata-mata pesanan lantas kemudian buru-buru supaya bisa selesai tetapi tetap mengikuti ritme batikan yang gak diburu-buru itu begitu ya Bu Widya iya pernah pernah ada loh Bu batiknya udah selesai sesuai warnanya dia sesuai permintaan warnanya dia waktu itu dia minta warna pink saya kerjakan pink tapi ternyata hasilnya jelek hasilnya bagi saya kurang bagus saya kirim ke kolektor tersebut dia lihat saya tunjukin bapak saya gak puas saya minta kirim balik jadi akhirnya dikirim balik karena dengan perjanjian kalau saya kirim batiknya harus dikirim kembali dia bilang itu jadi sedemikian idealismenya Bu Widya pada karya itu seperti itu ya Bu dan itu kolektornya nurat aja ya Bu ya pendapat gitu sama Bu Widya oh iya memang betul gitu atau oh gak lah gak usah gak usah saya balikin atau apa gitu juga pernah ya ada yang bilang gak usah dibalikin juga ada yang gitu tapi kalau kalau yang saya bilang jadi kita sore ini kawan-kawan kita ketemu dengan pembatik ya oke contohnya seperti ini Bu permintaannya adalah dia mintaknya ini yang sebagian sini adalah coklat ini selendang ya kan jadi aslinya dia mintak sini warnanya coklat sudah saya warna tiga kali dengan coklat yang sama hasilnya belang-belonteng saya sempat kirim ke Jakarta saya suruh lihat orangnya saya mengatakan memang ada belangnya disitu dan kemudian saya minta kembali saya minta dia suruh kembalikan lagi untuk saya warna hitam jadi pelangga untuk menghilangkan belangnya kolektor batik yang memesan batik-batik osucun ini bisa merasa puas karena memang mendapatkan servis yang luar biasa istimewa ini Bu Widya oke betul jadi kira-kira filosofi orang-orang zaman dulu itu benar kalau batik itu harus suasananya juga tenang riang gembira karena itu akan otomatis keluar dibatikan ya Bu Widya nah kalau masalah saya mendengar begitu istimewa prosesnya melibatkan banyak orang waktunya juga yang tidak sebentar boleh dibagi info dengan kawan-kawan sore ini Bu kira-kira kisaran dari harga berapa sekarang kalau batik osucun untuk kain maupun untuk sarung oke jadi kawan-kawan silahkan berhubungan langsung karena sudah biasa komunikasinya by DM baik saya saya terima jadi kawan-kawan saya tidak bisa share ya hari ini karena beliau mengatakan seperti itu nah sekarang kita yang perlu ketahui seperti ini saja Bu Widya kita kan tahu tadi Bu Widya juga sampaikan karena karya baik kemudian dikerjakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak menutup kemungkinan juga kemudian ada kendala misalnya kayak di printing kemudian di jiplak atau segala macam nah kira-kira ada tips gak dari Bu Widya sore ini kepada teman-teman seandainya ada yang mengatakan ini loh batik osucun nah ciri-cirinya atau yang bisa jadi tips dari Bu Widya bahwa batik itu asli dari OST seperti apa Bu seperti bagaimana Bu kalau yang mempengar radiatornya itu kelas abal-abal kelihatan untuk mengetahui ciri-ciri OST itu seperti apa apakah dari Bu Widyanti juga misalnya ada signature ada namanya atau apa yang jadi ciri khas kalau signature pasti ada Bu tiap kali batik yang keluar kita pasti ada signature-nya ada tapi kemudian tergantung pada yang membuat kalau yang membuat itu kelihatan kasar kekali itu langsung bisa kelihatan Ibu tapi biasanya kalau yang kolektor yang sekarang mereka kalau ada batik mereka kemudian dipoto atau jemahat menggunakan saya pribadi untuk mengetahui aslinya karena mungkin bisa jadi plagiat itu juga bisa jadi mirip banget kalau untuk Bu Widyanti kan pasti dengan mudahnya tahu ini asli atau bukan gitu ya tetapi salah satunya kalau misalnya hubungan sudah demikian baik bisa jadi kolektor menanyakan langsung dengan Bu Widya baik baik Bu Widya kemudian semasa pandemi ini berarti tetap sibuk ya karena kan jumlah pesanan sebelum pandemi pun sudah katakanlah mengikuti jalur antri yang seperti tadi Bu Widya sampaikan ya jadi gitu ya Bu Widya jadi ini adalah beberapa materi yang di order dua tahun yang lalu untuk kemudian menunggu beberapa tahun ke depan iya oke jadi artinya pandemi ini tidak begitu signifikan lah kecuali mungkin ritme aja yang mungkin sedikit tidak secepat yang dulu karena harus jaga diara dan segala macam tetapi untuk pemesanan mau menembekati selesai ini Bu Widya nah yang menarik juga adalah buku buku OST yang baru saja diterbitkan oleh Bu Widya apakah bisa diceritakan Bu sedikit tentang buku itu inspirasinya kemudian bagaimana kawan-kawan untuk bisa mendapatkan buku tersebut silahkan buku ini Ibu maksudnya buku ini saya buat itu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang selalu bertanya kenapa batik Isusun hanya diturunkan pada satu orang kemudian bagaimana saya bisa menerima tongkat estafet itu ada juga kemudian kendala-kendala yang selalu dihadapi baik itu dari generasi satu sampai ketiga itu dalam menghadapi penjiplaan pemalsuan disini ada semua dan kemudian menceritakan permasalahan yang dihadapi kami sekeluarga oleh seperti ada masa-masa perang kemudian yang zaman itu krisis ekonomi dan sekarang kan kemudian pengambilan tenaga kerja pembacaan tenaga kerja jadi lebih ke arah cerita dibalik batik dengan kalau batiknya sendiri batiknya sendiri akan kaya di buku yang kedua informasi dari Bu Widianti menarik sekali karena buku ini ada dua edisi yang kedua pun juga sudah terbit oke jadi belum masih proses karena mengikuti mengikuti proses batik jadi saya mengikuti batik dari dari pertama kali dibuat mori dipotong itu kan berubah foto jadi dari mori dipotong kemudian mori diketeli sampai kemudian prosesnya kan dipotoni satu persatu jadi saya mengikuti prosesnya itu hingga selesai untuk edisi yang pertama sudah terbit silahkan karena ini kan tidak diterbitkan bebas ya bu ya jadi harus melalui pesanan menghubungi kemana Bu Widia oke saya sendiri bisa melalui IG bisa melalui tarif bisa WA bisa menghubungi via Instagram ataupun WA oh saya nunggu yang kedua iya nih Bu ada yang tanya mohon bersabar karena itu tadi justru buku ini istimewa karena tidak buru-buru tetapi dikerjakan dengan hati dikerjakan mengikuti proses pembatikan yang ada baik terima kasih banyak Ibu Widia semua kawan-kawan sore ini sangat senang karena begitu banyak info yang bisa kita dapatkan sore ini sebelum kita tutup bu ada gak pesan dari Ibu Widia nanti untuk kawan-kawan semuanya buang enggak semoga teman-teman sabar menanti walaupun lama dari C Widia ini sukses terus C Widia dari siapa ini dari Cindia C underscore C A baik sukses terus jadi pesannya dari Bu Widia T adalah semoga teman-teman bersabar karena batik OST ini dikerjakan dengan hati dikerjakan dengan idealisme yang tinggi kurang lebih seperti itu ya Bu Widia oke sabar menanti jadi kalau untuk proses selembar itu setiap orang bisa jadi beda-beda ya Bu mendapatkan kainya itu oke itu tergantung nama tergantung motif yang yang dipesan ya Bu tergantung motif dan warna kalau musim hujan seperti ini saya tidak bisa mewarnain warna 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 gelap apakah membutuhkan waktu yang lebih banyak lebih lama enggak yang saya butuhkan adalah yang membutuhkan reaksi matahari dan itu adalah yang menggunakan reaksi matahari yang pasti kendalanya di situ dan kemudian itu ya dan kemudian itu karena pembatiknya panen atau tanah oke oke apakah kemudian pembatiknya penerusnya sudah siap putri atau putra Budu Widia nanti akan meneruskan OST keempat oke baik kemudian pembatiknya juga tidak regenerasi jadi punya standar yang tetap karena pembatiknya pun juga spesial itu terus ya Bu ya oke oke terima kasih banyak Bu Widianti terima kasih banyak teman-teman sore ini Sabin Bu Sindi dan semuanya semoga semuanya selalu sehat amin semoga suatu saat nanti saya bisa ke gedung muni ke Pekalongan langsung menemui si Widia ini di showroomnya OST terima kasih banyak Bu Widianti selamat sore terima kasih Bu selamat sore selamat sore semua